Hai pada soal kali ini diketahui gambar grafik seperti berikut ditanyakan titik kuadran 1 dan 2 nah titik kuadran 1 itu adalah titik yang atau kuadran satu ini memiliki nilai X positif dan nilai y-nya juga positif nah kemudian untuk kuadran 2 ini memiliki nilai X negatif dan y-nya negatif sehingga y-nya positif sehingga yang termasuk ke dalam X kuadran 1 yaitu X positif dan Y positif ini adalah kuadran 1 kemudian yang termasuk kedalam kuadran 2 yaitu X negatif dan y-nya positif sehingga ini adalah kuadran 2 sehingga titik yang masuk kedalam kuadran 1 yaitu titik yang memiliki nilai X positif dan Y positif yaitu AEF ini adalah titik-titik kuadran 1 kemudian titik-titik kuadran 2 yaitu GB seperti itu sehingga kita simpulkan jadi kuadran 1 sama dengan titik kuadran 1 yaitu titik A E dan F kemudian kuadran 2 itu sama dengan G dan B nah seperti itu pembahasan soal kali ini sekian terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax